Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Yang akan kita diskusikan saat ini adalah Mengenai sebuah double acting actuator Double acting actuator yang akan digerakkan oleh sebuah Yang dikontrol oleh sebuah DCV 3x2 Pada saat diskusi yang lalu Kita sudah mendiskusikan Tetapi yang dioperasikan adalah sebuah DCV 5x2 5 port dan 2 posisi Baik, kita diskusi sekarang Kita mulai mencari DCV yang double acting Oh, bukan ini Ya, double acting Kita pakai ini ya Nah, ini katakan yang akan kita gerakan Dengan sebuah DCV yang 3x2 Jadi kita mencari DCV 3x2 Saya kira ini ya Mudah-mudahan saya tidak salah Kita lihat ini cuma 1 ya Masukannya cuma 1 Sehingga Mungkin nanti kita kesulitan Tapi kita mencoba Mencari sebuah trick Dan ini ada Pernah terjadi ya Jadi saya mencoba melihat seperti ini Nah, kita coba sekarang Ada yang terbuka ya Ini terbuka ya Itu sebabnya dia mengingatkan Karena terbuka Itu berarti ada yang tidak Apa Bekerja dengan sepengungu Nah, baik kita lihat Nah, ini sebuah 3x2 Sebuah DCV 3x2 Dia tidak mau kembali Karena masih ada tekanan di sini ya Tekanan URI ya Tidak tahu dari Dari mana ya Oke, balik kita Kalau kita offkan ini ya Dia akan kembali Karena seakan-akan tidak ada tekanan Nah, kita lihat Apakah memang benar Ya, ada tekanan Ya Sehingga dia tidak mau kembali Kita cek dengan tekanan di sini Ya Nah, ini tekanannya Kita cek di sini Kemudian kita bikin tekanan juga Di bagian ini ya Kompresornya Atau mungkin hidrolik Apa Pompa hidroliknya Ini saya turunkan dikit Ini saya turunkan sedikit Konektornya saya hapus Seperti ini Nah, kita lihat Pada saat Oh ya Saya belum pernah menjelaskan ya Mengenai ini Ini bisa kita ubah juga Tekanannya ya Sementara Kompresor Properties Kita pakai 6 di sini Misalkan kita ganti menjadi 10 Bisa juga Misalnya kita ganti 10 gitu ya Karena kriteria Misalnya Kriteria dari Sistem Apa Penelmatik Atau hidrolik ini adalah 10 bar Ya Coba kita lihat Apakah dia Ini masih penubang ya Pasti ada Error Nah, itu dia Ya Tapi kita abelkan Sementara Kita lihat Tekanannya 10 di sini Ya Di sini masih 0 Nah, kemudian Kita melakukan suatu Switching on Kita nyala Tekanannya 10 Ya di sini ya Nah, setelah kita matikan Ya Tekanannya 0 Di sini Tapi dia tidak mau kembali Ya Karena tidak ada yang mendorong Dia kembali Ya Tekanan kenapa Tekanan 0 Karena dia Kita perhatikan di sini Dia kembali langsung ke Tanky Reservoir Atau kalau penelmatik Langsung dilepaskan di udara Lepas Ya Tetapi Meskipun ini 0 Tidak ada Penggerak Mendorong Dari Piston sebelah kanan Sehingga dia tidak bisa kembali Ya Kalau tapi Kalau kita mau menekan ini Ya Dengan tenaga-tenaga kita Dia pasti Kembali Ya Bisa kembali dengan tekanan manual Baik Ya Tapi saya belum pernah menjelaskan ya Mengenai Aktuator ini Kita lihat Aktuator ini Bentuknya adalah Seperti ini Aktuator ini Bentuknya Seperti ini Ya Mungkin pada saat yang lalu Kita sudah lihat Tapi belum melihat potongannya Ya Tapi Kalau tidak salah Sejahat saya demonstrasikan Bagaimana kerjanya Ini sebuah double acting Ini ada Sebelah kiri Jadi Masukkan sebelah kiri Mendorong piston ke kanan Dan masukkan sebelah kanan Mendorong piston ke kiri Ya Ini portnya Menghadap ke atas Ya Jadi ini adalah Apa Karetnya Ini adalah pistonnya Ya Ini adalah Rodnya Istilah yang dipakai itu Rod ya Sehingga kalau itu tekanan dari Sebelah kiri Maka dia akan mendorong Seluruh rod ini Ya Piston ini akan mendorong Ini pistonnya mendorong Bergerak ke kanan Ya Tapi ini harus lepas Ya Tadi kita lihat Pada DCVnya Dia lepas Ya Jadi itu Kira-kira Mengenai Apa Bentuk dari piston Apa Dari Biston Double actingnya Ya Nah Kita sudah demonstrasikan Disini Nah Terus bagaimana Kita menggerakkan Tadi dikatakan Bahwa ini bisa digerakkan Dengan dua buah Apa namanya Dengan Sebuah DCV yang 3 per 2 Baik Kita lihat disini Ya Kita coba Saya mencoba Suatu sistem Ya Baik Kita mencoba langsung Dia mendapatkan tekanan kembali Asumsinya Atau bayangannya Adalah Pada waktu Dia mendapat tekanan kemari Ya Dia ini Akan juga mendapat Tekanan yang sama Ya Jadi Untuk mudahnya Saya Ini saya berdirikan Saya Jadi supaya Diagramnya tidak 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 masalah sih Oke Sementara seperti ini ya Nah kita lihat Pada waktu ini Saya tekan Dia mendapat tekanan kemari Ya Mendapat tekanan kemari Tetapi Yang kita yang perlu kita lihat Adalah Mana tekanan yang lebih besar Ya Kita coba sekarang ya Dia akan kembali seperti ini Dia akan bergerak Seperti ini Ya Kenapa dia bergerak kemari Kemudian kita tekan Seperti ini ya Itu kita coba Ya Saya mencoba Membuat dia lebih Itu ya Misalnya ini Ya kita sudah lihat ya Sambungan seperti ini Nanti kita sempurna Terima kasih Kita lihat bahwa Kita lihat bahwa Pada waktu kita gerakan ini Kita gerakan Yang sebelah sini Mendapatkan tekanan Sama besarnya Tetapi kenapa Sama-sama Sama-sama Mendapatkan tekanan Sepuluh Tapi kenapa Dia bergerak ke kanan Ya Ini sepuluh Semua sepuluh Ya Karena saya set Kompresor sepuluh Nah Tolong perhatikan Nanti kita akan lihat Bahwa penampang Di sebelah sini Sebelah kiri Itu lebih besar Ya Bapak di review kembali Kalau penampang lebih besar Maka gaya dorongnya Akan lebih besar Ya Sedangkan penampangnya Sebelah kanan Lebih kecil Karena ada Ada pengurangan Pengurangan oleh Rode ini Jadi ini Sistem ini Mungkin dipakai Artinya Kalau kita Banyak mempunyai Sebuah DCV 3 per 2 Maka si Rode ini Juga bisa Digerakan dengan Sistem ini Ya Saya kira Begitu ya Seperti tadi ya Sejak kita diskusikan Bahwa ini adalah Sebuah Apa Aktuator dengan Yang digerakkan oleh DCV Ya Sehingga Dia bisa bergerak Karena ada Beda penampang Nah Mari kita ganti Ini Ya Aktuatornya kita ganti Dengan yang tipe Double acting Tetapi Mempunyai Rode yang Sama ya Ini saya Sambungkan kemarin Kemudian yang Satu ini Saya sanggup Kemari Ya Sama dengan yang Tadi Tapi yang saya Pakai Memakai Rode yang Memakai Double acting Double acting Yang Punya Rode kiri Dan kanan Ya Baik kita Lihat Apa yang terjadi Ya Dia langsung Mendapat tekanan Dia mendapat tekanan Sehingga Ditekan Kesebelah kanan Ya Kemudian saya Tekankan ini Sama-sama Mendapat Tekanan Tekanan Sepuluh ya Sepuluh bar Tapi ini Tidak bergerak Ya Jadi ini Seperti Mengambangkan Dari kiri dan kanan Mendapat tekanan Yang sama Ya Pertanyaannya sekarang adalah Loh Mengapa Dia tidak bergerak Dibandingkan Dengan yang tadi Ya Dia bisa bergerak Kita perhatikan Sama-sama Mempunyai Rode Jadi penampang kiri Dan penampang kanan Sama Sehingga pada waktu Tekanan Diberikan sama Ya Dia sama-sama Mendapat gaya Tekan yang Gaya ya Gaya Bukan tekanan Jadi gaya yang sama Kiri dan kanan Sama Tekanan sama Penampang sama Sehingga Gayanya sama Sehingga kita bisa Buktikan bahwa Perbebanan penampang itu Bisa Kita manfaatkan Untuk menyerahkan Sebuah DCV Double Actin Ya Tapi tentunya Ada syaratnya Ya Saya kira Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!